Yang Yang, aku mau ke toilet dulu ya Kamu tunggu sini aja ya Nanti aku balik lagi kok gak lama Oke sayangku Hah? Siapa nih nelfon? Halo? Iya, kenapa? Kenapa Del? Apa? Lo liat pacar gue jalan sama cewek lain? Tapi dia biasa aja sama gue Yang benar Oh ya ampun Iya, dia malah sama gue sekarang Dia tuh tadi barusan ke toilet gitu Dia bilang aku ke toilet dulu ya gitu Dia bilang sebentar Lo lagi dimana? Lo lagi deket sini? Lo liat dia sama cewek Aduh, gimana dong? Yaudah deh Gue liat ini dulu deh Handphone ini kebetulan ada disini nih Yaudah gue matiin dulu ya Oke makasih Del Mana ya handphonenya ya? Lah ini handphonenya Kok dia punya aplikasi ini sih? Ini kan aplikasi cari jodoh Ihh, sebel deh Halo semua Selamat datang di channel aku Kali ini aku mau ngebahas tentang 5 cara mengetahui pasangan selingkuh Nah, doaku untuk kalian semua Semoga kita disini gak ada ya Yang udah punya pasangan Gak ada tuh yang namanya selingkuh selingkuh gitu Nah, saran aku adalah Mencegah lebih baik daripada mengembati Gitu guys Jadi, topik kali ini Aku mau ngebahas Cara mengetahui pasangan selingkuh online Tapi sebelumnya Please untuk subscribe Like dan share ke teman-teman kalian semua ya Oke, ini dia Langsung aja kita cari tahu caranya Satu Lihat sikap dan tindakan pasangan Apakah berbeda? Nah, kalian bisa lihat sikapnya Dan tindakannya Seperti apakah dia itu Menyembunyikan aktivitas onlinenya Browsernya gitu Jadi misalkan kalian baru masuk ruangan Tiba-tiba dia langsung Langsung Nutupin handphonenya Apa bagaimana Dan juga Apakah dia itu Jadi sering marah Atau Jauh dari fisik Gitu kan Dan juga Dia Itu Apa Seberapa lama sih Gitu Online-nya dia sebelum tidur Gitu Mungkin dia bisa aja lagi Swipe kanan-swipe kiri Saya pengen tahu Dua Buat jurnal aktivitas Nah, kalau kalian udah lihat nih Tintah dia tuh udah mulai aneh Gitu Nah, kalian itu bisa Mencatat semua aktivitas dia Di jurnal kalian Seperti penarikan ATM-nya Lalu Panggilan masuk dan keluar Pesannya Chatnya Gitu Dan lain-lain Itu penting loh guys Buat bukti kalian ya Dan jangan lupa Kontaknya juga Nah, jurnal yang kalian buat ini Bisa membantu Untuk pelacakan detailnya loh Tiga Pantau aktivitas Online pasangan Nah, kalian bisa Memeriksa Riwayat internetnya ya Gitu Riwayat pencarian internetnya Dan segala macam Termasuk sama email barunya Atau emailnya Dan passwordnya Kalian bisa tuh Periksa pesan-pesannya Apakah ada yang mencurigakan Terus kalian juga bisa Install program Keylogger Di Komputer Atau laptopnya Program ini Bisa melacak Semua aktivitas Keystroke-nya Di komputernya Nah, pakai juga Perangkat lunak Untuk melacak dia Di komputernya Atau di ponselnya Empat Cek ponselnya Di handphone dia Kalian bisa cari tuh Nomor yang gak dikenal Gitu Atau yang belum Disave sama dia Kalian bisa catat juga Dan ada juga Mungkin pesan-pesan Yang menurut kalian Mencurigakan Itu juga harus Jadi buktinya ya Di screenshot Pakai juga Perangkat lunak GPS Untuk melacak Keberadaannya Lalu kalian juga bisa Pakai teknologi Pengawasan jarak jauh Yang bisa Mengaktifkan Mikrofon Di handphone Lima Bicara Sama Pasangan Nah Cara yang paling mudah itu Kalian bisa langsung Tanyakan Ke pasangan kalian Tapi Yang perlu dicatat juga Itu kalian harus Lihat timing yang tepat Atau waktu yang tepat Buat ngomong Sama pasangan kalian Nah Tapi Jangan Kalian langsung Nuduh gitu ya Nah Kalau kalian ngerasa Kalau ngomong langsung Ke pasangan kalian Itu rasanya susah banget Kalian bisa Minta saran Tanyakan langsung Ke psikolog Pernikahan ya Oke teman-teman Itu dia Tadi Lima Cara Mengetahui Pasangan Selingkuh online So Buat kalian Kalian Yang udah punya pasangan Atau yang belum punya pasangan Tips ini Sangat bermanfaat Untuk kalian Mencegah Daripada mengobati ya Daripada sudah terlanjut Mendingan kalian mencegah dulu Gitu guys Oke itu dia Dari Aku Dan jangan lupa Untuk teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Like Dan share Ke teman-teman semua ya Dan jangan lupa Silahkan komen Di bawah ini Untuk apresiasinya Dan Untuk kalau ada yang mau tanya Atau Mau kasih saran Juga bisa Gitu aja Sampai jumpa Sampai jumpa Gitu Gitu Gitu